Jembatan Kacangan baru akan dibangun pada bulan April tahun 2022. Jembatan yang menghubungkan kecamatan Benjeng dan menganti itu menelan biaya sebesar 15 miliar rupiah. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang yang dipimpin Ahmad Hadi merampungkan asesmen terhadap keruntuhan Jembatan Kacangan tanggal 20 Desember tahun 2021 silam. Bupati Gresik Fandi Ahmad Yani mengatakan saat ini memasuki proses lelang. Hasil kajian penyebab amruknya jembatan akan menjadi landasan untuk membangun jembatan yang baru. Rencana pembangunan jembatan baru sekitar bulan April setelah melalui proses lelang. Mengingat jembatan ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat, kata Gus Yani, Jumat, tanggal 11 Februari tahun 2022. Gus Yani menegaskan bahwa berbagai dugaan awal yang ada harus bisa dijawab dengan kajian. Kejadian runtuhnya jembatan yang dibangun pada tahun 2001 sepanjang 90 meter ini. Terdapat beberapa dugaan awal yang kemudian diuji oleh tim ahli untuk menentukan penyebab utama. Dugaan pertama yang diuji oleh tim ahli dan dinas PUPR adalah terjadinya penurunan fondasi. Tiang panjang secara tiba-tiba sedalam tanda kurang lebih 4 meter. Karena daya dukung fondasi tiang panjang tidak mencukupi. Itu bukan kami, jadi ada sudah terpelasin dalam sebuah. Ini di bulan pelaksanaan kurang lebih di bulan April. Ini sudah masuk di VLP, sudah masuk ke lelang. Mudah-mudahan segera ditentukan pemenang lelang. Karena ini sangat diputukan oleh masyarakat.